Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercayai waktu kita langsung aja ke TKP Baik untuk mempercayai waktu kita langsung aja ke TKP Disini sudah saya jikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Teh botososro gitu ada kua? Nggak ada yang ada soal ya Pertama ya kita hadapi masalah dengan senyuman Jadi semayepus gitu kan ya Semayepus Nah solusion berapa? Iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya Nih kata soal nih katanya Soal memberitai kita Memberitahu mungkin ya Memberitahu atau memberitahu gitu ya Bingung saya juga oke Soal proyek pembangunan Terdiri atas beberapa jenis proyek kecil Gitu ya Suatu proyek pembangunan Terdiri atas beberapa jenis proyek kecil Biar nggak jenuh gitu bahasanya ya Bacanya gitu Jadi proyek A, B, C, D, E, dan F Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain Sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan Diatur sebagai berikut Nah aturannya seperti berikut gitu ya Proyek B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek D Proyek A boleh dikerjakan bersama dengan proyek E Oke Proyek B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Proyek E dikerjakan jika dan hanya jika proyek F dikerjakan Nah pertanyaannya Jika pekerjaan tidak mengerjakan proyek C Maka bla 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 A Sekian B, sekian C, dan seterusnya gitu ya Nah kawan-kawan untuk menyelesaikan soal C perti ini Sebetulnya kita langsung aja ke aturan yang diberikan Kayak ini nih Ini kan aturannya nih Langsung aja ke aturan Katanya proyek B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek D Berarti B tidak boleh bersamaan dengan D Gitu aja tulisnya B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan D Berarti nggak boleh sama-sama A boleh dikerjakan bersama dengan proyek E Berarti A boleh sama-sama dengan E Berarti A sama dengan E Gitu aja B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Jadi B itu boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Gitu bersama Bersama proyek C Proyek B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Jadi bersama ini Bersama Inilah pakai bersama Artinya saling berkaitan satu sama lain Gitu Ya Ini harus dikerjakan bersama dengan proyek C Proyek E dikerjakan jika dan hanya jika Proyek F dikerjakan E dikerjakan jika dan hanya jika Gitu Proyek F dikerjakan Nah Di sini dikatakan bahwa pekerja tidak mengerjakan proyek C Berarti kalau tidak mengerjakan proyek C gimana nih Berarti yang ini kan Kita tinggal cek ke sini Kerumus nih Keaturan yang diberlakukan C C itu ada di sini Kalau C tidak dikerjakan berarti mengerjakan kemana nih Ini nih Katanya berarti di sini adanya Masalahnya ada di sini nih Proyek B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Oh otomatis dong kalau C nggak dikerjain B juga nggak dikerjain Berarti jawabannya adalah Yang tidak mengerjakan B ada nggak Sini E F B Oh ini nih C ya B B nih Pekerja tidak akan mengerjakan proyek B Oh ini berarti yaudah jawabannya yang paling tepat adalah yang C begitu kawan-kawan Unsend? Minap-minap? Jadi steady-steady Mantap gitu ya Nah yaudah kita coba cek coba Pekerja tidak akan mengerjakan proyek E E itu nggak ada kaitannya E itu ada kaitannya dengan A gitu ya Proyek A boleh dikerjakan bersama dengan proyek Nggak ada kaitannya sebetulnya nih Nah itu Kemudian F Pekerja tidak akan mengerjakan proyek F F itu nih Dikerjakan jika nahan jika F dikerjakan Kalau Kalau E nggak dikerjakan baru F nggak dikerjakan gitu Ini kalau begini Jakasemu makan peti Gajamu B gitu ya Ini nggak juga Ini nggak juga Kemudian Pekerja tidak mengerjakan proyek D Proyek D itu kan Bebas Baik itu yang penting Tidak dikerjakan bersama Dengan B gitu Berarti nggak ngaruh Ini jika sembung makan sukro Nggak nyambung Bro gitu ya Pekerja tidak akan mengerjakan proyek A Mana? Pekerja tidak mengerjakan proyek A Proyek A itu kan ini Proyek A boleh dikerjakan bersama dengan proyek E Nah nggak ngaruh sebetulnya ini juga Berarti yang E juga tidak memenuhi Oh jadi yaudah Kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang C Begitu So kawan-kawan understand And your question Minap-minap Steady-steady Mantap Disini sudah disisikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minumnya Tebo tososo Jadi Hadapi dulu dia dengan senyuman ya Semayipus Solution Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Jadi gini Kita baca dulu ya Bareng-bareng soalnya nih Dalam sebuah perlombaan lari Oh jadi ada lomba lari Andi mencapai garis finish Sesaat setelah aset Oke Dodi mencapai garis finish Di antara aset Dan beni Oke Beni sendiri Mencapai garis finish Setelah johri Oh dan johri ini ada Ada lalu mawar johri ini Yang merupakan juar lomba Lari tersebut Oh iya memang betul kan Kemarin ya Urutan masuk finalis Kelima anak tersebut adalah Bla 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 A Sekian-sekian B Sekian Nah dan seterusnya gitu ya Oke kawan-kawan Dalam kesempatan kali ini Sebetulnya untuk menyesuaikan soal ini Perlu kita litian gitu ya Dan perlu kita juga latihan Yang sering gitu Karena Kecepatan kita membaca juga Berpengaruh kepada Kecepatan kita menyelesaikan soal gitu Sering kali Sering Sering kali kita membaca Maka insya Allah akan sering juga Dan memudahkan kita juga Dalam menyelesaikan soal yang kayak gini Sering terlatih Dan sering membaca Maka dengan demikian Nantinya sering Berapa poin pentingan itu Dengan membaca Nanti kita bisa Mengambil beberapa poin-poin penting gitu ya Yang terlebih lagi Yang dibutuhkan oleh soal Sehingga kita bisa menjawab soal dengan Sesuai dengan diharapkannya Begitu ya Oke kawan-kawan Sepertinya pertama kita akan mulai dulu Dengan cara manual gitu ya Cara manual Cama gitu ya Kita akan eksekusi soal ini dengan Cama Cara Manual gitu ya Caranya gimana Yaudah Kita pelan-pelan aja Dari sini Andi mencapai garis finish Sesaat setelah asep Berarti Andi setelah asep Andi setelah asep Berarti posisinya asep dulu Ya Asep dulu Baru Andi Itu kan Nah Karena Andi setelah asep Itu kan ya Andi setelah asep And then Dodi mencapai garis finish Di antara asep dan Benny Di antara asep dan Benny Nah Dodi Dodi mencapai garis finish Berarti Dodi Diantara asep Asepnya kan sebelah sini tadi ya Asep oke kita terus begini ya dan Benny nah Benny berarti disini nah diantara kan oke ada lagi enggak Benny sendiri mencapai gasp ini setelah Johri Johri yang merupakan juara lomba nah Benny setelah Johri berarti ini setelah Johri aa gitu ya urutan masuk final skrim anak tersebut adalah berarti kalau begitu setelah Asep siapa? iya betul Andi nah kayak gini berarti urutannya Johri Benny Dodi ini Dodinya Dodi maksudnya ya Asep dan Andi ada enggak? oh ada ya ternyata yang A ya coba cek Johri Benny sama Dodi sama Asep dan Andi oh betul berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A gitu kawan-kawan ya jadi ternyata kalau kita hanya membaca dengan triti terus selain membaca sering membaca dan juga berlatih dengan soal kayak gini maka insya Allah kita pun akan dengan cepat membiasakan soalnya yang seperti ini nah lalu berikutnya ada cara cepatnya nih depasnya depasnya sebetulnya tetap saja untuk mencapai depas itu kita kan harus terbiasa dari latihan soal gitu depasnya kan gini ini depasnya depas ya bilang apa-apa depas gitu ya disini dikatakan bahwa ini kalimat terakhir Johri merupakan juara lomba lari tersebut otomatis dong urutan finishnya itu dimulai dari Johri dulu kan kenapa? karena Johri merupakan juara lomba berarti Johri itu terlepan Johri terlepan lalu diikuti oleh teman-teman yang lainnya siapa siapa lagi siapa lagi dan siapa lagi dia ada 4 orang lagi kan gitu yaudah kita cek di option ada gak yang yang depannya itu adalah Johri oh ada kebetulan 1 oh enak berarti kalau gitu kalau cuma 1 yaudah berarti jawabannya itu Johri sama gak? sama begitu kawan-kawan ya ternyata oh cuman di pelototin aja kan gak harus kayak tadi kan oh ternyata Johri dari mana? nah ini kata kuncinya nih Johri merupakan juara lomba gitu oh berarti otomatis Johri itu yang terdepan yang lainnya mengikutin dan kebetulan di option cuman ada 1 yaudah itu jawabannya gitu aneh sen aneh sen minap-minap jiji steady-steady mantap gitu ya makanya jangan don't judge people from his character jangan melihat seorang dari luarga saja gitu ya soalnya memang menyeramkan eh ternyata kalau kita kerjakan eh seperti ini gitu oke next number 2 number yang terakhir ya 2,5-2 cukup ya mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk bisa tidur dengan menyak gitu ya dan bisa mimpi dengan indah oke next lanjut pertama yaudah kita hadapi dulu dia dengan senyuman semuanya plus solution biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kan jadi gini gaji Rani lebih besar dari gaji Liman dan Kaila oke berarti Rani lebih besar dari Liman dan Kaila Kaila terus aja kayak gini ya Rani oke gaji Rika lebih besar dari gaji Rani Rika itu Rika lebih besar daripada gaji Rani oke kalau lebih besar dari Rani berarti otomatis kan Liman juga ngikut Liman itu kan bener ya Kaila oke gitu ya urutan pemilih gaji ya pemilih pemilik mungkin ya pemilik gaji terbesar terkecil adalah bla 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 yaudah berarti Rani lebih besar dari Liman dan Kaila Rika lebih besar dari Rani dan Kaila berarti ada 4 orang kan berarti yaudah urutannya ini nah Rika Rani gitu kan kemudian Liman Kaila Kaila oke walaupun disini tidak disebutkan ya bahwa Kaila yang terkecil ada nggak disini Kata Limat nggak ada kan ya ini sebetulnya masih terdatanya bisa Kaila Liman dulu terus Kaila atau Kaila Liman kenapa? karena disini tidak dikatakan siapa yang terkecil ya hanya saja kita punya data bahwa gaji Rani itu berusaha daripada gaji Liman dan Kaila artinya lebih besar dari mereka dua ini tapi kita tidak tahu Liman itu lebih besar dari Kaila atau Kaila lebih besar dari Riman gitu yaudah berarti posisinya begini jadi yang ada harusnya kayak gini berarti optionnya yang ada harusnya kayak gini Rika terus Rani Liman atau dan Kaila atau nanti tetap ini Rika yang kedua itu Rani Kaila oke Kaila dan Liman gitu ya bisa dua option ini nanti kenapa? karena di Liman Kailanya tidak disebutkan besar mana? ada nggak di sini? Rika Rani ada Liman ada Kaila oh nah jadi urutan yang benar ada seperti ini gitu ya jadi ada dua jawaban artinya kita cek di option ada nggak? ternyata yang di option itu adalah yang dua-duanya ada sebetulnya Rika Rani Liman Kaila Rika Rani Kaila Riman ini betul dua-duanya nah gitu ya terus gimana? ya berarti kalau betul dua-duanya ini terjadi salah perhatikan ini salah ngetik siapa yang ngetik? saya lagi salah saya I'm sorry ya kawan-kawan ya jadi ini harusnya bukan Riman disini nanti nanti kita tinggal memilih aja kebetulan disini ada dua-duanya I'm sorry ya tidak terlalu cepat-cepat ngetiknya harusnya Riman disini nah gitu kawan-kawan understand mantap ini pertanyaannya yang nomor 44 jika M sama dengan T maka M tidak sama dengan C bila B sama dengan M maka kan pertanyaan begini bila M sama dengan T maka M maka M M itu tidak sama dengan C lalu bila B sama dengan M kayak gimana? nah itu kan maka itu kan pertanyaannya kalau B sama dengan M berarti M itu sama juga dengan karena M sama dengan T berarti ini B sama dengan M maka dia juga sama dengan T nah otomatis jawabannya adalah B sama dengan T maka bila B sama dengan M maka B sama dengan T nah ini kemungkinan yang betul ya kemungkinan yang jawaban yang paling kuat itu adalah yang A bila B sama dengan M berarti B sama dengan M maka B sama dengan T ya kan? oke kawan-kawan balik bisa saja dulu yang bisa saya sampaikan dalam peserta ini mudah-mudahan tidak ini bermanfaat dan dapat menambah sedikit lawasan dan pengetahuan sehingga mengudahkan kita nanti pada pelaksanaan tesnya oke thank you for attention thank you for reading thank you for watching see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton mangakil mengucapkan selamat belajar semoga berhasil amin see you next sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax